hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden ketika sudah kalah dua kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain, salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari dua kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi-itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gullvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari dua kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari partai-partai besar seperti Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, Golkar, dan Demokrat. Jadi, ini bagian dari jalan-jalan negosiasi politik transaksional antara partai-partai dan calon-calon yang akan maju ke depannya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus-kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama, umpama. Kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya, begitu pentingnya kedudukan makamah konstitusi. Halo, selamat sore tribuners. Kali ini bertemu lagi dengan Firda Ananda dalam program Tribun News on Focus. Nah, kali ini tribuners kita akan membahas mengenai batas usia gugatan, batas usia capres dan caopres yang kita sudah tahu bahwa beberapa hari terakhir memang sudah selesai begitu untuk uji materinya dan tinggal untuk mengumumkan hasil dari gugatan oleh gugatan tersebut oleh MK sendiri. Dan sudah hadir bersama kami di ujung zoom sana ada pakar hukum sekaligus dosen hukum Tata Negara Universitas Adalas ada Bang Ferry Amsari. Halo, selamat sore Bang Ferry. Selamat sore, Pak Firda. Bang Ferry, untuk saat ini sendiri Anwar Umar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. diketahui Aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah ini saya tidak berbicara kasus-kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk oleh para capres masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. ini umpama-umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden batas maksimalnya 70 tahun berarti akan ada capres yang gagal. Nah ini saya belum tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa. Live Breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi Kebanjiran Gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geu Farato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Ki undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 undang-undang undang-undang dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali dikugat ke mahkamah konstitusi. Seorang warga bernama Govino Gwe Farato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Ki undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terhadap pasal 28 di ayat 3 dan pasal 28 di ayat 1 PUD 1945 Kuasa Hukum Penggugat Don so so